Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Hai viewers, sesuatu lagi kami akan menampilkan informasi yang tak kalah menarik. So sit back, relax, and enjoy! Hai viewers, brand jewelry kebanggaan Indonesia, Amero Jewelry, beberapa waktu lalu menggelar sebuah pertunjukan bertajuk Symphony Lavani. Acara yang menampilkan pagelaran seni budaya bekerjasama dengan suara gembira dan musisi kunto aji. Symphony Lavani merupakan bentuk apresiasi Lavani atas nilai-nilai budaya buru-budur kepada Indonesia dan kancah internasional. Mengangkat tentang filosofi Lavani itu sendiri sih sebetulnya. Lavani itu artinya keanggunan. Dan yang sekarang ini kita launching adalah seri kedua dari Lavani, dari Rombus dan Batikawung. Acara berlangsung apik menampilkan nyanyian dan tarian yang memukau oleh para musisi dan seniman Indonesia. Musisi kunto aji pun tak ketinggalan menampilkan suara indahnya dalam pertunjukan tersebut. Tujuan acara kita ini adalah selain launching dari produk Lavani, kita juga mau mengangkat bahwa seni Indonesia, kreativitas anak bangsa Indonesia, kita apresiasi, kita tunjukkan di acara ini. Bahwa Indonesia tidak kalah dengan negara-negara lain. Amero Jewelry merupakan perhiasan otentik Indonesia yang desainnya terinspirasi oleh candi buru-budur. Tentu saja ini menjadi keunikan tersendiri, di mana suatu perhiasan yang terkental dengan budaya Indonesia namun didesain secara modern. Perhiasan Lavani ini memang sangat unik, terinspirasi dari buru-budur, makanya bermakna banget dari Nusantara ya, bermakna Nusantara banget. Dan kali ini yang di launching adalah rombus dan kaung, di mana bentuknya diambil dari buru-budur juga berbentuk kayak wajit-wajit. Dan rombus dan kaung itu adalah telah mencapai kebahagiaan kalau dalam sejarahnya buru-budur. Agak kaget juga karena pas aku pikir itu bukan emas, karena seperti batu, ternyata memang itu emas yang dirancang seperti batu candi. Candi buru-budur dia waktu itu bilang, tapi pas aku lihat keren banget. Karena salah satunya aku pakai. Yang saya bilang tadi itu bagus banget karena jarang ada yang mengangkat budaya Indonesia untuk perhiasan. Dan salah satunya Lavani ini ya, perhiasannya berdasarkan boru-budur, batunya, model batunya, yang tidak terpikirkan oleh kita ternyata emas bisa dibentuk seperti itu. Itu yang antara lain, faktor lain lah ya yang aku merasa relate sekali, merasa terhubung dengan Lavani. Dan bahwa kita dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan tetap harus berpijak kepada identitas. Jadi cerita keindahan, identitas itu yang dibawa sama Lavani. Dan buat aku ketika aku pakai Lavani, aku merasa bahwa aku sangat melekat dengan tempat di mana aku berasal, di mana aku lahir dan tempat yang selalu akan aku perjuangkan. Hari ini saya sangat senang bisa berada di launching Lavani untuk seri keduanya, yaitu seri Rombus. Dan saya sangat bangga bahwa Lavani bisa mengangkat budaya Indonesia dalam berbagai desain-desainnya yang cantik. Dan tentunya kita berharap bahwa kebudayaan Indonesia bisa go international bersama Lavani. Desainnya sangat unik dan one of a kind. Jadi kalau kita melihat desain Lavani, kita langsung tahu itu Lavani. Jadi itu sebuah ciri khas yang patut kita banggakan sebagai orang Indonesia. Saya harap semoga produk yang diluncurkan hari ini dan seterusnya bisa sukses disambut baik oleh masyarakat. Karena ada filosofi-filosofi tersendiri dari produk Lavani ini, budaya-budaya yang kental dari Indonesia. Semoga sukses untuk Amero dan khususnya koleksi Lavani. Semoga terus bisa berkontribusi di dunia perhiasan Indonesia dengan mengangkat budaya-budaya Indonesia. Tak hanya itu dalam acara tersebut juga diisi dengan fashion show karya desainer Ernesto Abrams yang menampilkan gaun-gaun cantik berwarna emas. Wah lihat deh, bagus banget ga tuh. Semuanya indah, elegan, vibe-nya sangat mengundang. Dan buat aku ini yang aku tunggu-tunggu dari awal bekerja sama dengan Lavani, bahwa akan ada acara malam hari ini. Nah ini dia. Dan ternyata sesuai dengan yang aku harapkan ya, bahwa acaranya sangat spesial. Dan tetap kita dalam berbagai kesempatan harus mau, harus mau tahu lagi cerita-cerita tentang sejarah Indonesia gitu. Dan disini momen yang sangat tepat. Melalui perhiasan, melalui desain cerita, kita akhirnya bisa berkenalan lagi lebih dekat dengan cerita Borobudur gitu. Dan ini bisa dilakukan malam hari ini. Shownya dan perhiasan Lavani sangat keren banget, sangat mencerminkan Indonesia banget di show kali ini. Acaranya sangat keren banget, ada musikal, ada tari-tarian, dan semangat anak muda yang mencerminkan generasi Indonesia baru yang kreatif dan inspiratif. Wow amazing banget ya. Apalagi aku kan udah lama ini ga jalan-jalan. Biasanya kan kalau kolosal seperti ini kan, biasanya kalau ga ke luar negeri, ke Disneyland, dan lain-lain. Ga perlu jauh-jauh. Ini bener-bener udah skala internasional banget pagelarannya. Nice, semuanya seru, meriah, dan pastinya yang aku paling suka dengan Lavani, selalu membawa budaya Indonesia dalam setiap sentuhannya. Acara Simponi Lavani hari ini sangat keren. Dan kita bisa melihat bahwa acara hari ini dikemas dengan sangat baik, bahkan kita bisa melihat bahwa semua tamu yang datang sangat excited akan acara hari ini. Viewers, tak terasa bahwa informasi tadi telah menutup episode high-end kali ini. Kami harap acara ini dapat membawa Anda ke dalam dunia lafsal first class. Anda juga bisa mendapatkan informasi lebih lanjut di majalah high-end atau di official website di www.highend-magazine.okezone.com Saya Karla Yuls, pamit undur diri dari hadapan Anda and I'll see you next time on Neon High End on TV. Goodbye! Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.